Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Panetia Pemungutan Suara atau PPS di tingkat Kelurahan dan Kecamatan sudah mulai dilakukan. Sempat dihentikan sementara, sasa siang proses rekapitulasi suara di tingkat PPK atau Kecamatan mulai dilakukan lagi. Salah satunya digelar di Aula Kecamatan Sumarang Tengah, di mana proses rekapitulasi juga dihadiri oleh para saksi dan sejumlah calon anggota legislatif yang ikut dalam kontestasi. Rekapitulasi sendiri berjalan lancar tanpa adanya kendala. Ketua KPU Kota Sumarang, Henry Kassandra Gultom, menjelaskan bahwa rekapitulasi di tingkat kecamatan ditargetkan selesai pada tanggal 2 Maret mendatang. Sementara mengenai sempat adanya penundaan rekapitulasi di PPS, menurutnya merupakan instruksi dari KPU Pusat. Mengenai hasil pemilu sendiri, Gultom menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan real count sebagai acuan. Namun pihaknya akan menggunakan hasil rekapitulasi berjenjang di TPS, PPS, PPK, dan tingkat kota sebagai acuannya. Alhamdulillah sejauhnya rekapitulasi di siap-siap kecamatan berjalan dengan lancar. Semua juga sudah melaksanakan rekapitulasi berjenjang dari KPU PES, kelurahan, dan nanti di akhirnya dengan rekapitulasi di kata kecamatan. Lalu kemudian terkait tentang proses kemarin penundaan, jadi proses penundaan itu kita lakukan sesuai dengan arahan dari KPU Pemilu Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa data yang terunggah itu tidak ada data-data anomali, karena memang rekapitulasi ini juga dilakukan menggunakan aplikasi Sireka. Nah selanjutnya, terkait tentang real count yang dilaksanakan oleh KPU. Kalau KPU Pemilu Kota Semarang tidak melaksanakan real count, tetapi mungkin data tersebut adalah data dari hasil uganci planu yang dibutuh oleh KPU Pes, lalu kemudian diunggah lewat aplikasi Sireka. Apakah kemudian hasilnya bisa dijadikan acuan atau tidak? Kalau dari kami menghormati proses yang berlaku, bahwa kami akan memastikan bahwa terkait tentang hasil yang nanti dilaksanakan dari Pemilu-Pemilu Indonesia ini, kami akan melaksanakan rapat plenu secara pertinjang, baik dari tingkatan kuran, kejamatan, ketingkatan konta, lalu kemudian nanti hasilnya akan kita teruskan kepada KPU Pemilu dan KPU Pemilu Indonesia. Proses rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK Sekota Semarang sendiri hingga saat ini masih terus berjalan. Seperti diketahui, sistem Sirekap yang merupakan milik KPU RI dan seharusnya dapat menjadi acuan masyarakat, sempat mengalami error dan membuat geger dunia maya, sebab banyak data yang terbaca keliru. Dari Sumarang, Tutup Corita melaporkan.